Pemirsa Soni Sumarsono mengaku senang, dapat dipercaya kembali untuk penjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Soni Sumarsono mengaku sudah siap menerima 9 poin tugas yang telah diberikan kepadanya dan siap menjalankan dengan baik dan maksimal. Tugas, pada saat 19.000, saya menurut 2 poin yang saya inginkan. Pertama, posisi saya yang diri ketua ini, sekali lagi saya tegaskan, ini melanjutkan kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pak Suki Caya Purnalat. Programnya jelas dan telah disampaikan oleh Pak Hock tadi, titik-titik banyak juga banyak, kalau tidak salah ada 9 poin, 9 poin yang sudah saya catat baik-baik dan itu harus saya kerjakan selama 1,5 bulan. Mulai dari monitoring dan ini apa untuk masjid, terutama di Datongkot, yang sudah saya katakan oleh Pak Hock tadi, bagaimana mengkontrolitasikan anak-anak muda untuk kreatif dengan pendidikan tempat-tempat pembinaan, sehingga semudah kreatif sebagaimana telah dikabarkan. Juga beberapa antara yang lain, termasuk juga mendorong supaya pembangunan untuk kreatif dengan kreatif dengan kreatif dengan kreatif dengan kreatif dengan kreatif. Terima kasih.